Hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe like comment and share Oke guys aku mau sharing informasi sedikit aja jadi dulu itu aku pernah jadi marketing property ya Dan sampai sekarang pun banyak orang yang konsultasi Mbak Me gimana sih beli rumah yang bagus yang amanah yang enggak bohong-boong lagi itu yang kayak gimana Nah kemarin aku sempat sempat ngelihat ada brosur perumahan ini dia perumahannya Jadi aku udah survei ke lokasinya dan memang bener-bener real dan bener-bener sudah terbangun Nah ini dia foto-fotonya Jadi emang ya harganya pun juga murah dan enggak terlalu mahal lah ya Tapi yang utama adalah ini property ini develop ini bener-bener terpercaya dan menjamin kalian bakalan dapet rumah Karena rumahnya tuh sudah siap guys itu yang utama untuk beli property kan Jadi jangan lupa buat kalian yang pengen cari property bisa hubungi di nomor ini Di nomor ini Dan langsung aja cus Oke guys di episode kali ini aku bakalan bagi-bagi giveaway pulsa senilai 20 ribu buat kalian Yang komen di postingan aku Dan pertanyaannya adalah Next kalian request speak up bahas apa Jadi buat kalian yang ada unek-unek Aduh speak up episode berikutnya bahas ini dong Kalian bisa komen disini Dan komen yang terbaik bakalan dapet pulsa 20 ribu Kalian juga bisa request gak harus pulsa Kita juga bisa transfer ke OVU kalian Atau ke akun GOPE kalian Atau ke Sopipe kalian Terserah kalian mau ditransfer kemana Oke jangan lupa give away time Comment dan request Untuk episode speak up berikutnya Jangan lupa Halo selamat sore Ki Demang Selamat sore Mega apa kabar Kabar baik Alhamdulillah Ki Gimana Ki situasi pandemi Saya lihat di medsos ini kok Makin eksis ya Ki Demang sekarang Alhamdulillah Kondisi apapun tetap disyukuri gitu ya Yang penting sehat, seger, kewarasan Nah itu penting ya kewarasan Terus kemudian Semuanya Rahayu Kalis Senir Sambikolo Widodo Sugeng Sudoyo Jadi inilah yang Harus Kita Apa namanya Semangati kepada semuanya orang Kepada semua Seluruh semuanya Bahwa dalam kondisi apapun kita harus merasa bersyukur gitu ya Kita tetap ada dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, kesedaran, kewarasan gitu kan Lahir batin Sekalipun sekarang kondisinya kurang betapa menyenangkan Oh iya betul-betul Dan belum tahu sampai kapan ini ya Ki Demang ya Tidak tahu Jadi banyak prediksi Ahli Para ahli banyak memprediksi Ternyata juga Tidak ada yang pasti Ada yang bilang Di Pertengahan Juni Ada yang bilang Di sampai Oktober Ada bahkan bilang sampai di akhir Desember Tapi kita tetap melihat ini sebagai sebuah upaya Agar pandemik COVID ini segera berlalu Ini dampaknya luar biasa Amin Sektor ekonomi saja Sektor kehidupan sosial, budaya, kehidupan politik, kehidupan apapun itu semuanya berdampak Berdampak ya Dan menimbulkan habit atau kebiasaan pola hidup baru ya Ki ya di tengah masyarakat ini Ada istilah new normal New normal Ya habit baru Yang baru ke depan itu yang kayak apa Yang kemarin-kemarin nih mohon maaf nih Anak-anak itu betapa umum Jangan sampai dikasih gadget dan lain sebagainya Ini nanti akan menjadi kebiasaan dari sebuah Hari ini anak harus pegang gadget Kenapa? Karena sebuah itu pakai daring begitu ya Sekarang jadi kebalik ya Semuanya menjadi berbalik ya Jadi gitu Inilah satu kehidupan pola dimana teknologi sudah memuasai kehidupan kita Di sisi lain memang ada manfaatnya, di sisi lain ada dampaknya Tapi hari ini sangat bermanfaat digunakan untuk kepentingan-kepentingan hidupan sosial masyarakat kita Kepentingan bisnis, kepentingan komunikasi, kepentingan mengambil keputusan, kepentingan menyalurkan ide gagasan, menyalurkan semangat, memberikan spirit bagi semuanya Ini sekarang menggunakan media seperti ini Okay, emang benar-benar ini ya Langsung dibawakan topeng ya Oh siap Langsung dibawain topeng loh guys Nah cepet nih Nah cepet Langsung ada topeng Topeng apa itu Ki? Ini topeng Sekartaji Dadiratu Saya sedang mempersiapkan satu pertunjukan Sekartaji Dadiratu Ini topengnya sudah jadi Anda tahu ini semuanya Eh ternyata eh tiba-tiba ada covid seni pertunjukannya ditunda Nggak apa-apalah Mungkin bisa bikin pertunjukan virtual Ki Iya nampaknya begitu sih Tapi kita masih Apa namanya Masih mikir-mikir suasananya sangat berbeda kalau gitu Iya Oke Dan yang satunya Panji Ratim Gunung Sari Oh Gunung Sari Sama Dewi Sekartaji Oke bener-bener penggiat topeng ya Penggiat budaya Ki Kenapa sih Ki Kan dulunya kan bukan Bukan budayawan ya Kok tiba-tiba mendadak begitu Beralih profesi Jadi tokoh budaya Itu apa alasannya Ki? Anda jadi dari keluarga besar saya kan memang Keluarga seni ya Oh keluarga seni Oke oke Jadi kakek saya Dalang bapak saya Dalang Artinya wayang Dalang wayang Iya Saya dulu kecil juga Suka menari wayang kuong Kan gitu kan Kecil gitu ya Nah tapi kan kemudian kehidupan menjadi Sedemikian rupa di Malang gitu ya Saya menemukan Saya konsen di sesuatu yang mungkin Tidak banyak orang Geluti Diantaranya adalah Hal-hal yang bersifat Tradisional Kan begitu Oke Nah seni tradisi Itu Sebenarnya menjadi warisan Budaya Yang memang harus kita Tersarikan Dan Apapun Yang ada di dalam kehidupan kita Itu harus kita gali dan kemudian kita Tersarikan Karena disitu ada syarat dengan nilai-nilai Syarat dengan Pitutur Syarat dengan Pesan-pesan Kehidupan agar kemudian menjadi laku hidup Menjadi laku hidup dan Perdoman Hidup bagi Bagi Manusia Kira-kira Jadi memang budaya itu Di Malang Kebetulan Tinggal di Pulau Hujan Satu Satu Desa atau Satu Pelurahan Yang dulu juga Desa Memang desa tua Desa tempat dimana Yandedes Dibesarkan disini lah Dibesarkan Di Pulau Hujan sini Nah Tentu ini sesuatu Yang sangat Kebetulan Gitu ya Dan Itu Menjadikan saya Untuk menggerali Lebih dan Lebih Kok kebetulan juga Tokoh Seniman Topeng Malang itu Lahir disini dan Dimatangkan di Kuku Topeng namanya Mbak Reni Nah Saya otomatis Juga Apa ya Dengan prinsip Dengan prinsip Gini Apa namanya Dimana bumi dibicak disitu Lagi dijunjung Oke Kira-kira begitu Maka Saya harus Mengembangkan Adab Seni Tradisi Warisan Budaya Apapun yang ada disini Itu pilihan Itu adalah pilihan ya guys Ya keren banget kan Motivasi dari Dan alasannya Kenapa Sampai fokus Di Budaya Ini ya Kiedemang ya Betul Oke Kiedemang Nah ini Kiedemang ini kan Gak hanya budayawan Tapi juga Saya lihat ini juga gaul Sud juga ini gaul Terus Nah ini gimana nih Caranya meng-compare Budaya Dengan modern Era modern Seperti ini Ki Cara Kiedemang meng-compare nya Jadi Siapa sih sebenarnya pelaku seni budaya Saat ini Tidak lain sebenarnya adalah anak muda Mereka punya bakat Punya kreativitas Itu ya Dia berani melakukan Tinggal dikasih sentuhan-sentuhan nilai Dikasih Arti penting Dikasih Makna Pemaknaan Sehingga Dia mampu meng-internalisasi terhadap Budaya-budaya atau nilai-nilai budaya Nah itu kalau kita kemudian tidak dekat dengan anak muda Ya gimana Karena justru ujung tomba Dari Dari sebuah seni budaya Adalah Generasi selanjutnya Kan begitu Kita-kita ini Yang kemudian memang Apa namanya Sudah Cukup Banyak Waktu Untuk melangkuannya Perlu Mentransformasikan budaya Nah sekarang Persoalan pendekatan Pendekatannya Ya itu harus Milenial kan Gitu kan Anak muda ini kan Oke Oleh karena itu Seni budaya itu Harus hadir dalam Ruang kehidupan kita Nah ruang kehidupan kita itu apa Hampir bisa dibilang 70-80% itu Waktu kita menggunakan Teknologi IT Ya pakai gadget Kak gadget Ya Benar banget itu Jadi tiap hari kita buka Apa namanya IG media sosial ya IG Facebook Buka Twitter dan lain sebagainya Ya kita manfaatkan itu semuanya Harus punya Website Konten Harus bikin Youtube Harus mampu jadi vlogger Atau blogger Kalau kemudian Sering suka nulis kan Benar Benar Seperti ini yang kemudian Harus Apa namanya Harus Dilakukan Gitu loh Setiap saat Jadi tidak harus Nunggu event Kalau nunggu event Ya mungkin Lama Oke Tapi setelah Kemudian kita Melihat sesuatu Gitu ya Kita mampu merefleksikan Terhadap sesuatu Itu adalah Salah satu Wujud laku budaya Oke Jadi gini ya Kia Kita harus Meng-compare budaya Dengan modern Dengan era modern Seperti ini Tapi bukan berarti Kita meninggalkan Nilai-nilai budayanya Begitu ya Kia Betul Betul Jadi Sekarang Eranya industri 4.0 Jadi Industri ini 4.0 ini Itu sebenarnya adalah sebagai salah satu sarana saja Gitu loh Kontennya tetap Budaya itu sendiri Jadi Sarana itulah yang kemudian membuat Mempercepat Melakukan Sosialisasi Melakukan Asimilasi Melakukan Akulturasi Terhadap Budaya-budaya yang ada Sekarang persoalannya adalah Persoalannya adalah Persoalannya adalah Bahwa Budaya kita Indonesia Nusantara Gitu ya Mungkin lebih spesifik lagi Saya karena saya orang Jawa Itu budaya Yang bagaimana Karena tidak selamanya Yang namanya Budaya itu Tidak selamanya identik dengan seni pertunjukan Karena seni pertunjukan Itu adalah salah satu Salah satu saja Budaya yang Bisa dipertontonkan Tetapi Budaya dalam konteks Keseluruhan Yang Masuk dalam ruang kehidupan kita Itu adalah Budaya Dari Bangun tidur Sampai kemudian tidur lagi Melakukan aktivitas Dan lain sebagainya Itu adalah Sebenarnya laku budaya Laku budaya Nah termasuk Ada Persoalan komunikasi Bagaimana orang Jawa Berkomunikasi Kepada Sesama Kepada orang Kepitua Dan lain sebagainya Itu adalah budaya Bagaimana Kemudian Makan Dan kemudian Memperlakukan makan Itu yang bagaimana Makanan itu harus Kemudian dimasak Bagaimana Itu juga bagian dari Tradisi-tradisi Yang kemudian Yang kemudian harus Dilestarikan Kan begitu Termasuk Kemudian Kalau kemudian Kita sakit Kita sakit Tidak harus Semuanya Tapi kemudian harus Menggunakan Unsur-unsur budaya Yang kemudian bisa Mengatasinya Minum jamu Dan lain sebagainya Hal-hal seperti itu Sebenarnya Tradisional dan budaya Jadi Apa yang ada Di dalam kehidupan kita Memang Memang Jadi Kebiasaan manusia saat ini pun Juga tidak Lepas dari Tradisional dan budaya Ya Ki Betul Jadi Bahkan Kegiatan kita yang terakumulasi itu Lama-kelamaan Dan menjadi habit Itu lama-lama menjadi Menjadi Budaya Cuman persoalannya adalah Sentuhannya adalah Bahwa Dimana nilai-nilainya Kan begitu Budaya itu menjadi Bermakna Bernilai Ketika kemudian Ada Mampu dinarasikan Mampu dijelaskan dinarasikan Karena Dan Dan itu Dilakukan sebagai sebuah Kebiasaan Karena Itulah Oke Oke ini Oke pertanyaan terakhir nih Gimana Saran dari Ki Demang Supaya Generasi penerus ini Mau Untuk Mempelajari Kesenian Budaya Sarannya apa Sederhana 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 saja Oke Ada kemauan Terus kemudian Yang satu Adalah Suka Nah Suka ini Tidak bisa Tunggu dengan sendiri Tetapi Harus ada yang Mendorong Merangsang Karena itu Para seniman Para budayawan Kemudian Kemudian harus Mampu Mempertunjukkan Karya-karyanya Sehingga Disukai Dan Dicintai oleh Anak muda Begitu kemudian Anak muda suka Sangat mudah bagi kita Untuk Ada unsur Ada unsur Namanya Merasakan Ada unsur Melakukan Jadi Ada Olah Raga Ada olah Rasa Ada olah Irama Yang kemudian Bisa Dilakukan Dirasakan Sehingga kemudian Menimbulkan Memberikan Ritme-ritme itu Kemudian memberikan Satu getaran Satu kekuatan Bahwa Disitulah Nanti akan muncul Rasa kesukaan Kesenangan Kecintaan Terhadap Seni Budaya Nah Anak-anak muda Anak-anak muda Saat ini Tentu Sangat mudah Untuk kemudian suka terhadap Seni budaya Tentu Persoalannya adalah Instan Kalau sudah instan Ini yang repot Biasanya Cepat Sekali berganti Ke Seni Budaya yang lain Agar kemudian Tidak instan Ya Pak Tidak instan Tentu Para pelaku Seni muda ini Harus diberi Mampu Membantu Memberikan Satu pemahaman Gitu ya Internalisasi Itu kan Terhadap Nilai-nilai Nilai-nilai Oke Jadi itu ya Intinya itu Kalau sama Generasi penerus Buat mereka terbiasa Terbiasa Senang Terbiasa Buat mereka senang Dan kemudian Mereka akan tertarik Begitu ya Kideman Betul Dan jangan Membuat sesuatu Yang dianggap Sulit Buat ini mudah Dan semuanya Memudah Budaya itu mudah Mempelajari Budaya itu mudah Yang penting Kalian harus menyukainya Lebih dahulu Begitu ya Kideman ya Oke Oke Kideman Saya terima kasih banyak Untuk waktunya Padahal lagi sibuk banget Tapi masih menyempatkan Waktu untuk Collapse dengan saya Ya Sama-sama Semoga sukses terus Dan Stay healthy Keep safety Oke Assalamualaikum Kideman Waalaikumsalam Selamat Menjalankan ibadah Bulan Suci Ramadan Sebentar lagi Menjelang Idul Fitri Mohon maaf Lahir batin Mohon maaf Lahir batin juga Kideman Menjalankan ibadah Izin Oke Itu tadi Ngobrol serunya Bareng salah satu Tokoh budaya Di Kota Malang Dan Buat kalian Generasi millennial Atau kids zaman now Kalian Sebisa mungkin Juga harus mempelajari Atau mengetahui Budaya kalian Dan tradisi kalian Kenapa? Karena di tangan kalian lah Budaya ini Bisa terus Exist Sampai perkembangan Zaman Oke Sekali lagi Jangan lupa buat Subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian bisa selalu melihat postingan-postingan terbaru aku Oke Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speak up Bye bye Sub indo by broth3rmax